Terungkap status hubungan Asnawi dan Fujian, dibongkar asisten Nikita Mirzani, tak pacaran. Hubungan Fujianti Utami Putri alias Fuji dengan Asnawi Mangkualam dibongkar asisten aktris Nikita Mirzani. Asisten aktris Nikita Mirzani, Mel Syahputra dengan tegas mengatakan, Fuji dan Asnawi Mangkualam tidak memiliki hubungan spesial. Mereka temenan, dari awal temenan, tegas Mel Syahputra dikutip dari TikTok at Madame Superstar Indonesia, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Kabar Asnawi dan sang YouTuber berpacaran pun juga dibantar tegas oleh asisten Nikita Mirzani itu. Gak ada pacaran, kalian itu yang berekspektasi mereka pacaran, imbuhnya. Mel Syahputra membongkar hal tersebut bukan atas dasar dirinya berselisih dengan Fuji. Namun asisten Ibunda Loli itu mengaku terganggu dengan aksi penggemar fanatik Fuji. Kita semuanya biasa saja, bukan sensi ama Fuji, kalian sebagai fansnya itu kadang-kadang suka berisik, ucapnya. Ia pun memberikan pesan menohok untuk para penggemar fanatik mantan kekasih tarik halilintar itu. Ne fans boleh, on jangan, deem, serunya. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat geram dengan aksi fans fanatik Fuji yang berkomentar di media sosialnya. Peristiwa itu terjadi saat Nikita Mirzani dan Fuji berlibur di Eropa. Salah satu fans Fuji berkomentar dengan meminta aktris 37 tahun itu untuk selalu menjaga idolanya. Ada lagi yang bilang kirain sayang sama Fuji, ternyata sama aja, kata Nikita Mirzani membaca komentar dari fans Fuji. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat geram dengan aksi fans fanatik Fuji yang berkomentar di media sosialnya. Peristiwa itu terjadi saat Nikita Mirzani dan Fuji berlibur di Eropa. Salah satu fans Fuji berkomentar dengan meminta aktris 37 tahun itu untuk selalu menjaga idolanya. Ada lagi yang bilang kirain sayang sama Fuji, ternyata sama aja, kata Nikita Mirzani membaca komentar dari fans Fuji. Terus gimana sayangnya, dia harus gue gendong kemana-mana, gue mandiin, gecep asteriskin. Gitu maksudnya fansnya Fuji, gimana harus apa, jawab Nikita Mirzani dengan nada suara meninggi. Mantan istri Antonio Dedola itu pun sontak saja membandingkan dengan perlakuan yang ia berikan pada kedua anaknya. Anak gue aja gak gue giniin, mandi sendiri, makan sendiri, ini anak udah bangkotan, Fuji itu udah berapa tahun umurnya. Fuji itu sudah 21 tahun, tembaknya. Nikita beranggapan demikian sebab kini Fuji telah berusia 21 tahun dan bukan dalam kategori anak-anak. Alhasil Nikita menganggap Fuji sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Udah bisa jaga diri sendiri dia, kenapa fansnya jadi pada heboh sih. Kecuali Fuji itu anak bayi kayak gala baru gegendong-gendong kemana-mana. Gue sayang-sayang, gue pangku. Anak 21 tahun udah bangkotan, udah ngerti dunia, fansnya Fuji ini ribet banget setiap live nanya mulu. Dikira gue gak punya kehidupan kali ya, dikira gue harus jagain anak orang kali ya. Gue lagi liburan, pungkas Nikita Mirzani. Fuji beri dukungan manis untuk. Asnawi janji setia menemani, kita akan lewati bersama. You are so loved, kamu sangat dicintai, now we jangan pernah ngerasa sendiri ya. Banyak banget yang sayang sama kamu, ujarnya. Mengakhiri unggahannya, Fuji juga meyakinkan sang kekasih bahwa saat ini banyak orang mencintainya. I'm so proud of you, aku sangat bangga padamu Kiko. We'll get through this together, oke kita akan melewati ini bersama, oke. Now we always, aku selalu mencintaimu, pungkasnya. Dukungan tak hanya diberikan oleh Fuji menilik dari kolom komentar, rekan-rekan selebriti pun banyak memberikan dukungan untuk Asnawi. Dukungan tersebut tampak dituliskan dalam bentuk emoji maupun komentar di unggahan Instagram Fuji. Peluk jauh, komentar Devano dan Endra. Kalian, aku akan ada di sini untuk kalian berdua, imbuh Raffi Ahmad. Semangat ya kalian, timpal salah satu warganet. Meski sukses di dunia sepak bola ternyata hal tersebut merupakan cita-cita Asnawi sejak kecil. Pria dengan tinggi badan 178 cm ini justru memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pemain sepak bola terkenal seperti Cristiano Ronaldo. Ia bahkan pernah tercatat sebagai murid di sekolah sepak bola Ricky Jacobi di Senayan. Jakarta sejak masih duduk di bangku SD hingga awal masuk ke SMA. Dari berbagai turnamen yang diikuti, Asnawi bersama tim telah berhasil membawa pulang gelar juara sebanyak tiga kali. Hingga saat ini, Asnawi masih senantiasa melakukan hobinya tersebut di sela-sela kesibukan latihan persiapan timnas. Sebelum terjun ke dunia sepak bola penggemar Leonardo DiCaprio ini ternyata sempat mengalami pengalaman yang menegangkan. Usai pulang dari pertandingan di Ancol, Asnawi yang sedang berjalan dengan tim sepak bolanya tiba-tiba diimpit oleh sebuah mobil. Asnawi sempat berpikir bahwa orang di balik mobil tersebut ingin menculik atau mencopetnya. Namun setelah melihat perangainya secara langsung, Asnawi pun yakin bahwa orang tersebut tidak jahat. Asnawi hanya menduga bahwa dia adalah orang yang tersesat dan ingin menanyakan alamat. Namun bukan alamatlah yang ditanyakan, malah tawaran bermain sepak bola di luar negeri. Sempat tidak menyangka, Asnawi pun pada akhirnya memberikan nomor telepon ibunya dan pergi casting di Screenplay Productions setelah selesai melakukan ujian nasional. Resmi menjadi pemain sepak bola di Headline Management, Asnawi pun langsung memperoleh kapten utama. Kesuksesan Asnawi di sepak bola tidak luput dari peran keluarga besar Asnawi. Dengan senang hati, Asnawi menunjukkan performa terbaik di depan umum dan saat latihan bola. Tak puas dengan dunia bola yang telah membesarkan namanya, Asnawi pun merambah peluang dengan melanjutkan studi pendidikan di perguruan tinggi.